Halo Assalamualaikum Di video kali ini Taida mau buat kentang Bahan dasarnya kentang Mau buat perkedel teman teman Bahannya ada 3 buah kentang Sama buang merah, buang putih Dan daun bawang Kentangnya kita kupas Dan kita cuci bersih Lalu kemudian kita goreng Sampai matang dan empuk Ini aku mau buatnya yang versi original Gak pake daging-dagingan Cocok untuk teman teman yang Vegetarian Misalkan Gitu ya Ini jangan lupa dibalik Biar matang merata Sampai matang dan empuk Setelah kentangnya selesai Kita goreng bawang merah dan bawang putih Sampai matang Setelah matang kita angkat dan kita tiriskan Nah ini kita taruh daun bawangnya Di atas kentang yang telah digoreng Sampai matang dan bawang goreng Kita buk barusan goreng Untuk bumbu halusnya ada Lada atau merica bubuk Ada penyedap rasa Ini aku pake rasa ayam Dan ini akan kita hancurkan atau haluskan Pake sepatula seperti ini Sampai semua tercampur rata Bisa di cek rasa ya teman teman Kalau kurang asin Teman teman bisa tambahkan Dan jadinya seperti ini Siap untuk digoreng Kita kocok satu buah Satu butir telur Untuk kita goreng ini Siap untuk digoreng ini Cocoknya bersama soto ayam Aku lagi bikin soto ayam Sambil goreng Perkedel Kita balur di telur Lalu kita goreng Pastikan minyaknya panas Tapi apinya jangan terlalu besar Biar tidak kabar hangas Kalau bahasa Sundanya Untuk resep sotonya Aku pernah buat juga Teman teman bisa scroll Scroll aja Di video video aku Sebelumnya Nih udah jadi Ini sotonya udah lengkap Ada telur asinnya juga Pake dayanya Gemes gemes banget ya teman teman Pokoknya Gampang dan mudah dibuat Anti gagal Selamat mencoba di rumah Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat mencoba di rumah